selamat menikmati selamat menikmati yuk mas sebelum kita mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku sekalian mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat tidak kurang suatu apapun dan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita mulai pembelajaran IPS dengan bu Ula disini kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai berdoa selesai oke seperti biasa alat-alat tulisnya pulpennya buku catatannya buku latihannya dipersiapkan jadi tidak ada yang tidur-tiduran santai-santai ya fokus semuanya mendengarkan materi yang akan ibu berikan oke untuk absensinya biasakan menyebutkan nama lengkap ya kemudian kelasnya jangan sampai kamu ikut google meet tapi tidak menyebutkan nama dan kelas akhirnya jadi alpha oke paham ya oke kemudian yang masih tertutup foto profilnya jadi tidak kelihatan kalian pakai seragam atau tidak jazuli itu sudah kelihatan ganteng soleh yang lainnya opik opik taufik hidayat taufik hidayat absensinya pakai nama lengkap ya enggak nama panggilan ya yang disini juga absensi seperti biasa ya oke oke bisa dimulai materi kali ini adalah lanjutan dari materi yang lalu tentang globalisasi ya upaya menghadapi globalisasi ya lanjutan dari materi yang lalu bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi sebabnya globalisasi materinya adalah upaya menghadapi globalisasi yang lalu materi kita apa masih ada yang ingat tentang apa apa sih kemarin senin lalu dampak dampak globalisasi dampak globalisasi itu ada berapa sih ada apa saja ada 2 terbagi menjadi 2 apa saja positif dan negatif ya dampak positif dan negatif sebutkan salah satunya saja dampak positifnya apa iptek contohnya apa kemarin sudah kalian kerjakan kan tugasnya apa contohnya iptek itu apa sih iptek oke di kemudian dampak 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 negatifnya negatifnya yang lain apa apa Taufik Zikri San apa dampak negatifnya Taufik tidak 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 yang ada di situ kamu kemarin penyalahgunaan handphone ada di poin kemarin ibu ula jelaskan Tujuan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Yang akan kita pelajari adalah upaya, bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi. Oke, kemarin peta konsep kita ada tentang dampak-dampak globalisasi, dampak positif dan negatif. Yang berikutnya adalah upaya menghadapi globalisasi, itu juga bagian dari perubahan sosial budaya dan globalisasi. Oke, berikutnya upaya menghadapi, bentar ada yang, upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya aslinya. Jadi, kalian di sini kita harus selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya aslinya. Enggak semuanya budaya asing yang masuk ke negara kita, itu bisa kita ikuti, enggak semuanya. Jadi, harus kita saring juga. Nah, ini adalah contoh yang paling atas adalah budaya asli Indonesia. Nah, yang paling bawah gambar apa? Budaya asli kita bukan ya? Langsung? Bukan. Apa sih itu? Lalu, bukan. Bukan, bukan. Bukannya itu, dunia, 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 dunia. Ya, berarti itu adalah budaya asing. Jadi, kita tidak bisa mengikuti langsung, secara langsung, maksudnya budaya asing juga. Oh iya, mu, lagi tren budaya asing, jadi kita boleh. Oh enggak, kita enggak seperti itu. Kita harus selektif. Mana yang baik boleh kita ambil, mana yang tidak. Jadi, jangan kita ikuti. Oke. Yang ada di sini juga nih teman-temannya yang lainnya, enggak bisa lihat gambarnya ya. Yang kedua, yang kedua adalah mempromosikan budaya asli, asli Indonesia atau asli negara kita ke dunia internasional. Ya, kemarin juga yang dampak-dampak globalisasi ada juga ya memperkenalkan atau mempromosikan budaya asli Indonesia ke dunia internasional. Ya, di sini belajar angklung, kemudian menari, ya. Jadi, turis atau wisatawan yang datang ke Indonesia juga mau belajar bagaimana sih budaya asli di Indonesia itu seperti apa. Mereka aja mau mempelajari budaya asli Indonesia. Kenapa kita tidak? Oh enggak, bu, oh sekarang kan lagi trennya budaya ala-ala Korea, jadi saya enggak mau belajar nari, angklung, gitu kan. Itu enggak boleh seperti itu ya. Oke, yang ketiga, apa upaya yang ketiga? Menggunakan produk-produk lokal. Produk-produk lokal itu apa saja contohnya? Apa saja? Hah? Apa Zikri? Apa Zikri? Diketik coba Zikri. Menggunakan produk-produk lokal itu adalah produk yang buatan dari bangsa kita sendiri. Contohnya apa di sini? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Batik, iya betul, batik. Pasti dapat bocoran tuh Zikri dari mamanya. Batik, ya. Jadi, produk-produk lokal itu yang berasal dari dalam negeri kita sendiri. Selain batik, yang lain banyak. Kita kan dari Indonesia, dari Sabang sampai merauke banyak produk-produk lokal yang belum tersentuh atau yang belum kalian tahu. Apa sih itu selain batik? Misalnya apa? Perkakas. Perkakas. Apa itu? Rajutan. Misalnya ya, kain rajutan. Atau misalnya yang buat tas belanja yang dari rotan. Banyak perkakas yang hasil produk dalam negeri Indonesia yang kadang kita tidak tahu. Kita tahunya itu impor saja, produk impor saja. Yang lokal tidak tahu. Itu di gambar, udah kelihatan tuh ya produk lokal, batik, kemudian perkakas yang dari daerah-daerah. Yang berikutnya, upaya yang berikutnya, memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi klaim budaya oleh negara lain. Jadi, supaya budaya kita tidak diakui negara lain, kita harus apa? Memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi misalnya ada yang klaim, oh ini dari negara kami. Oh, bukan itu dari negara Indonesia. Jadi kita juga harus tahu, jangan cuma diam saja. Ya, upaya yang berikutnya adalah melestarikan budaya asli atau budaya lokal. Contohnya apa? Apa contohnya yang ada di rumah? Apa, Sahril? Ya, itu udah hampir, udah hampir, ya punah, bukan punah. Terus apa lagi contohnya? Apa, Gita? Tarian, oh iya tarian. Apa sih, Kudalumpi? Ya, pokoknya semua budaya asli yang ada di Indonesia harus kita lestarikan. Jangan bergeser, jangan pernah juga kalian gak tahu. Jangan sampai tidak tahu. Sementara orang luar negeri aja tahu. Misalnya, wayang. Orang luar negeri aja tahu. Giliran kamu ditanya, gak tahu. Yang berikutnya? Yang berikutnya adalah upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Kalau tadi budaya, yang berikutnya adalah di bidang transportasi. Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Ya, disesuaikan. Yang kedua, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu hasana budaya bangsa. Apa? Transportasi lokal yang sampai saat ini masih dipakai atau masih menjadi ikon budaya bangsa Indonesia. Bajai? Delman. Oh iya Delman. Apa lagi? Bajai? Beca. Iya, betul. Beca. Kalau bajai alat transportasi lokal atau tradisional? Eh, lokal atau modern? Bajai tradisional? Oke, yang ketiga, menggunakan alat transportasi sesuai keperluan agar dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan. Contohnya apa? Sepeda. Sepeda. Nah, di luar negeri sepeda itu ya udah menjadi salah satu transportasi yang apa? Yang udah banyak digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Terutama apa? Pencemaran apa? Udara. Udara. Udara, Ibnu. Kemudian, upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif. Ya, jadi globalisasi itu kemarin kan masih ada yang ingat enggak apa itu globalisasi? Lupa lagi, Bu. Ayo. Jadi, semua ya, seluruh dunia udah menjadi satu senter, satu pusat. Ya, jadi kita harus menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif. Supaya enggak ketinggalan. Ya, yang lain sudah sampai di atas, ini udah naik pesawat, kita masih di bawah. Jangan sampai seperti itu. Jadi, kita harus siap dengan apa sumber daya manusianya. Ya, terutama sumber daya manusia. Di melalui apa? Program pendidikan. Jadi, enggak ada lagi nanti sumber daya manusianya dikirim dari luar negeri. Kita sudah punya semua di Indonesia. Kita bisa bersaing dengan negara-negara di dunia. Kayak yang kedua, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Nah, ini kalian suka lihat kan SNI, Standar Nasional Indonesia. Kemudian, Standar Internasional. Nah, standarisasi dan sertifikasi ini diperlukan buat perusahaan-perusahaan supaya apa? Supaya dunia atau masyarakat lain atau budaya negara-negara lain tahu standar yang dipakai di Indonesia sama atau enggak dengan standar yang di luar negeri. Yang kedua, supaya perusahaan yang mengeluarkan produk itu juga bisa lebih memperkenalkan bahwa perusahaan itu juga berkualitas. Ya, secara tidak langsung. Kalau suatu perusahaan itu sudah melewati standar internasional, berarti dunia luar juga sudah langsung bisa pakai. Enggak perlu lagi, oh iya perusahaan itu bagus atau enggak sih, enggak perlu ngecek lagi ya. Jadi, sudah kelihatan tuh, oh ternyata perusahaan itu sudah pakai ISO standar internasional. Kemudian, yang berikutnya adalah menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wawenang yang dilakukan oleh seorang demi mendapatkan keuntungan pribadi diri sendiri. Kemudian, kolusi adalah suatu bentuk tindakan persekongkolan atau permufakatan secara rahasia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan tidak baik demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, untuk mereka-mereka. Hanya untuk mereka, sementara yang lainnya tidak ada. Enggak ada kepentingan. Yang ketiga, nepotisme. Secara langsung adalah suatu tindakan seseorang yang memanfaatkan jabatan atau posisi untuk mengutamakan kepentingan keluarga, kerabat di atas kepentingan umum dengan memilih orang atau bukan atas dasar kemampuannya, tetapi atas dasar hubungan keluarga atau kedekatan. Contohnya misalnya gini, Ibnu punya satu perusahaan atau misalnya kareksi punya perusahaan. Kemudian, karena adiknya kareksi di rumah, baru selesai kuliah, belum dapat kerjaan sama kareksi, yaudahlah dibawa saja ke perusahaannya. Nah, tanpa apa? Tanpa melalui, ya, melalui tes dan sebagainya. Nah, itu namanya nepotisme. Tanpa, harusnya sesuai dengan prosedura, contohnya wawancara, tes tulis, tes lisan, baru boleh. Nah, itu sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Oke, yang berikutnya adalah mendorong pengusaha lokal berkompetensi secara sehat. Ya, jadi supaya upaya kita adalah agar pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri berkompetensinya secara sehat, ya. Tidak apa? Tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Contohnya gimana sih? Contohnya misalnya di pasar, ya. Di pasar tradisional contohnya, ya. Itu tuh tukang sayuran, tukang beras, jejer-jejeran, hadap-hadap malu. Ya. Bersaingnya harus secara sehat. Ada enggak yang marah-marah? Enggak ada. Ya. Karena dari awal mereka memang sudah ditanamkan, apa? Boleh bersaing tetapi secara sehat. Tidak saling menjatuhkan satu yang lainnya. Justru misalnya ada yang pembeli yang mencari. Misalnya sesuatu yang enggak ada di toko dia diarahkan. Oh, di sana saja, Bu. Ya kan. Bisa beli di toko yang itu, Bu. Itu juga sama. Justru seperti itu. Ya. Kemudian, yang berikutnya adalah, upaya yang selanjutnya adalah, mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif. Ya. Apa sih produk kreatif dan inovatif itu? Barang-barangnya seperti apa? Apa, Zikri? Bungkus kopi diubah menjadi tas. Atau misalnya keranjang. Atau misalnya, apa lagi? Perkakas. Jadi perkakas. Jadi dompet katanya. Jadi dompet. Kemudian, nanti bisa menghasilkan, apa? Menghasilkan uang. Iya. Jadi bisa. Nah, itu kan awalnya sampah ya. Ya, sampah. Kemudian, kamu menjadikan barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Memanfaatkan. Ya, kemudian, menghasilkan uang juga. Ya. Kreatif dan inovatif. Kenapa kita? Kain. Boleh. Kemudian, upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama, memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhannya. Ya, contohnya apa? Memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhannya. HP. Atau gadget. Ya. Apa fungsinya handphone? Untuk mencari informasi. Betul, Gita. Yang lain, yang di rumah? Bisa belajar dari jarak jauh. Bisa belajar dari jarak jauh. Nah, kalau sudah memanfaatkan atau tidak memanfaatkan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya, berarti contohnya apa? Game. Oh, kenceng banget kalau ada game. Ya, itu berarti menggunakan alat komunikasi tidak sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Itu yang disalahgunakan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa. Tadi sudah disebutkan ya. Untuk PJJ, Bu. Untuk belajar, Bu. Ya, itu salah satunya. Yang ketiga, memilih informasi dengan cepat atau bijak agar terhindar dari berita palsu. Ya, jadi enggak semua yang ada di handphone atau berita-berita secara online itu benar atau kebenarannya apa? Ya, jadi kalian juga ketika kamu baca informasi atau sesuatu melalui handphone atau informasi apapun, jangan di-share terlebih dahulu. Dicari tahu kebenarannya, betul atau tidak. Ya, akurat atau tidak. Enggak asal men-share begitu saja. Ya, Zikri ya. Kemudian yang keempat, memperkenalkan kepada masyarakat, kepada masyarakat luas fungsi teknologi informasi. Apa sih fungsi teknologi informasi? Ya, untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa? Tentang yang berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Logi, jadi enggak asal aja tuh dipakai buat game, dipakai buat apa itu kalau mbak istilah sekarang tuh foto-foto tiktokan katanya. Kata kita. Yang di sini ngejawab tadi, teman-teman kamu, enggak dipakai sembarangan wu, tiktokan, game. Ya, dipakai sesuai dengan fungsi kebutuhannya dan fungsi teknologinya dan informasinya. Digunakan sebaik mungkin. Ya, jangan asal, wah mentang-mentang dapat paket misalnya dari pemerintah. Uh, haji mumpung deh itu ya. Apa bahasanya? Ya, mabar. Kayak gitu. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Jadi, yang pertama, selain kita hanya tahu, kita juga harus bisa menggunakannya. Ya, jangan cuman main game doang. Begitu pas disuruh cari sesuatu, ya, suruh cari, ada tugas mencari informasi sebanyak mungkin tentang globalisasi. Ini gimana sih caranya? Chat sama teman-teman. Eh, gimana sih caranya? Eh, nomor satu apa sih? Padahal, apa? Yang dipegang adalah handphone keren. Ya, tapi tahunya hanya untuk main game saja. Nah, itu adalah. Ada yang ketawa tuh, berarti tahu banget tuh ya, Fikri. Fikri Fadila. Yang kedua, mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi, kalian juga selain tadi harus menguasai. Yang kedua adalah kalian harus tahu. Update. Nah, jangan cuman update status. Ya, jadi harus tahu juga bagaimana perkembangan ilmu, pengetahuan yang terbarunya. Ya, yang baru datang. Oke. Yang ketiga, mengikuti kompetisi dalam kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kalau kalian pintar di bidang iftek, kalian boleh ikut lomba-lomba. Biasanya suka ada tuh ya. Jadi, carinya tuh jangan cuman main game aja. Cari lomba dalam misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya robotik. Ya, misalnya pintar nih. Ya, udah ipaknya. Atau misalnya senang udah mutat-mati. Nah, itu kalau anak-anak laki-laki tuh mesin-mesin atau apa, entar menghasilkan sesuatu yang bagus, gitu ya. Yang keren. Nah, itu boleh. Bu, saya suka robot. Ya. Nah, itu kalian juga harus cari tahu. Ya, itu boleh mengikuti kompetisi-kompetisi dalam kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Atau misalnya, bu, saya mau ikut kompetisi sains. Saya pintar matematika nih, bu, ikut olimpiade matematika. Boleh gak apa-apa sambil belajar lagi sama guru matematikanya. Yang berikutnya, mengedepankan orientasi pada masa depan. Ya, jadi kalian harus tahu misalnya globalisasi itu di bidang pengetahuan dan teknologi itu seperti apa. Orientasinya harus ke masa depan. Jangan apa. Oh, bu, main game juga nanti menghasilkan, bu. Ya, gitu enggak? Tapi jangan seperti itu. Harus juga kalian punya orientasi. Oh, iya, tetap harus tadi yang pertama apa? Ada sumber daya manusia. Kalian nanti akan bersaing dengan orang-orang. Iya, orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Kalau mereka doang yang pintar, mereka datang ke Indonesia. Mereka sumber daya manusianya pintar-pintar semua. Masa yang jadi bosnya orang-orang luar negeri? Ya, jadi harus mempunyai kemampu, kemampuan. Untuk apa? Untuk masa depan kalian pastinya. Yang berikutnya, bagaimana sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkuat kehidupan kebangsaan, atau untuk memperkuku kehidupan kebangsaan. Yang pertama, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Itu jangan sampai lupa. Jadi, fondasi-fondasi atau nilai-nilai agama, norma-norma agama itu tetap harus di nomor satukan. Ya, kemarin juga salah satu dampak negatifnya kan ya, demoralisasi. Ketika berkurangnya ahlak atau moral bangsa. Nah, itu yang menanamkan dan mengamalkan ajaran agama ini itu harus di nomor satukan. Yang kedua, memperkuat jati diri bangsa. Di manapun kita berada, misalnya kamu nanti suatu saat kuliah di luar negeri, kamu harus tanamkan bahwa jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa. Posisi kamu di manapun kamu berada. Tetap harus menanamkan sikap nasionalisme cinta terhadap tanah air. Oke, yang berikutnya menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tadi ya. Yang keempat, menumbuhkan semangat nasionalisme. Tadi menanamkan sikap cinta terhadap tanah air. Mengamalkan sila-sila Pancasila masih hafalkan ya Pancasila? Kok yang di sini? Yang di rumah? Zikri. Kayaknya Zikri udah sampai lagi aja. Nah, menumbuhkan semangat nasionalisme cinta terhadap bangsa sendiri atau terutama bangsa Indonesia. Oke, untuk kisih-kisih ulangan semester besok adalah soalnya 50. Oke, 30 persen ibu ambil dari bab pertama, sisanya di bab yang ke-2. Ya, jadi ada berapa bab? Ada dua bab. Bab pertama apa? Masih ada yang ingat? Sahril apa, Sahril? Ya. Apa negara-negara gitu? Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya di dunia. Kok pada bengong sih? Coba catat, bab satu apa? Almi, Almi mana Almi? Apa kailah? Apa benua? Kailah? Apa benua? Bab satu. Masa gak ada yang pas jawabannya? Bab satu. Bab satu. Bab satu. Tetap dan luas benua Asia dan benua lainnya di dunia. Berarti bukan benua Asia aja, semuanya ya. Oke, yang ke-2. Bab yang ke-2 tentang apa? Perubahan. Sosial budaya dan globalisasi. Masih ahur, ya Allah. Belajar ya. Soalnya 50. Oke. Oke. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Khususnya buat kalian. Jangan lupa 3M. Jika kalian keluar rumah harus menggunakan maskar. Rajin cuci tangan. Jaga jarak jika ada kerumunan atau posisinya ramai. Oke. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar ya. Oke, 3, 2, 1. Panggilan. Oh, asya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mas. Sebelum kita mulai pembelajaran, nanti kita berdoa terlebih dahulu. Pakal apa. dwellah di dukungan LOT Jangan lupa